Bayangan maut jelit lima tamat. Dengan sendirinya serangan si nenek jatuh ke tempat kosong. Hal ini membuat si nenek jadi tambah murka dan mendongkol. Dia merasa seperti dipermainkan oleh kedua pengemis tersebut. Cepat sekali si nenek tanpa menarik pulang kedua serangannya itu, dia telah membarengi dengan menyerang lagi. Serangan yang kali ini dilancarkan oleh Ching San Moli tambah hebat. Mereka bertempur di atas genting. Sam K dan Paul Yang K memang mempunyai kepandaian yang tinggi sekali, maka dengan sendirinya mereka bisa saja menghadapi serangan-serangan yang dilancarkan oleh nenek itu. Malah Paul Yang K yang mempunyai perasaan cepat tersinggung, serta memang dia cepat naik darah, telah melancarkan serangan balasan. Nenek itu juga merasakan bahwa kedua lawannya ini bukan lawan lemah. Maka dari itu, dengan cepat dia telah menambahkan tenaganya yang diimposnya untuk melancarkan serangan berikutnya. Tetapi Paul Yang K dan Chi Yang Sam K tidak jari. Mereka malah telah memberikan perlawanan dengan keras, jadi kekerasan dilawan dengan kekerasan lagi, mereka bertempur dengan K mengepung kepada nenek tua bongkok itu. Nenek tua tersebut, Ching San Moli berulang kali mengeluarkan seruan murka. Dia berjingkrak-jingkrak dengan murka dan melancarkan serangan yang beruntun. Serangan-serangan yang dilakukan oleh Ching San Moli sebetulnya serangan-serangan yang mengandung tenaga yang besar. Lagi pula serangan-serangan si nenek itu. Mengandung hawa pembunuhan. Dengan sendirinya, Paul Yang K dan Chi Yang Sam K mau tak mau jadi merasakan rangsekan nenek itu yang cukup kuat dan membuat mereka jadi harus mengerahkan kepandayan mereka guna dapat menghadapi nenek tua bertubuh bongkok itu. Chi Yang Sam K telah mengempos semangatnya, dia telah mengerahkan tenaga dalamnya dan disalurkan kepada kedua lengannya, kemudian setiap kali si nenek melakukan serangan kepadanya, maka Chi Yang Sam K selalu saja melakukan serangan balasan. Hal ini membuat nenek tua bertubuh bongkok itu menjadi kewalahan juga. Kedua lawannya itu tangguh sekali ilmu silatnya, tampaknya berimbang dengan kepandayan ilmu silat yang dimilikinya. Paul Yang K juga tidak tinggal diam. Sambil mengeluarkan suara ejekan yang berulang kali untuk memanaskan hati nenek itu, Paul Yang K selalu saja melakukan serangan balasan yang dilancarkan dengan serangan-serangan yang mengandung tenaga serangan yang hebat sekali. Nenek tua itu jadi tambah kewalahan. Dia merasakan tekanan tenaga serangan dari Paul Yang K dan Chi Yang Sam K benar-benar hebat, dan dia jadi kaget sendirinya. Mereka bertempur dengan cepat telah melalui seratus jurus lebih. Keringat telah membanjiri kening nenek tua itu. Tetapi nenek tua bertubuh bongkok itu adalah seorang nenek yang mempunyai adat keras dan berhati angkuh, dia tidak mau mengakui keunggulan lawannya itu. Walaupun dirinya telah terdesak hebat oleh Chi Yang Sam K dan Paul Yang K, toh tetap saja dengan gigih dia memberikan perlawanan terus. Paul Yang K dan Chi Yang Sam K sambil bertempur telah memperhatikan kera bertempur dari nenek tua bongkok ini. Akhirnya mereka dapat menangkap kelemahan dari nenek yang menjadi lawan mereka tersebut. Kelemahan nenek tua itu adalah pada tangan kirinya, setiap kali dia mau melakukan penyerangan, maka tangan kirinya itu tidak bisa bergerak cepat dan bertenaga seperti tangan kanannya. Dengan sendirinya Chi Yang Sam K dan Paul Yang K telah melancarkan serangan-serangan mereka pada bagian kiri dari nenek bongkok Ching San Moli. Hal ini membuat nenek tua Ching San Moli jadi kelebakan. Butir-butir keringat yang memenuhi wajahnya jadi semakin banyak saja. Tetapi tetap nenek tua Ching San Moli tidak mau menyerah. Dia telah memberikan perlawanan yang keras kepada kedua lawannya. Dia bertempur terus mati-matian untuk memberikan perlawanan. Biarpun telah tua, poh setiap pukulan nenek ini tidak bisa dianggap penting. Mereka bertempur seru sekali. Angin serangan itu menderu-deru, dan terkadang ada genting yang pecah terinjak mereka. Maka dari itu, mereka bertempur dengan berpindah-pindah. Nenek Ching San Moli telah memberikan perlawanan yang nekat. Nenek ini seperti mau mengadu jiwa. Chiang Sam K. dan Paul Yang K. dapat merasakan akan hal itu. Waktu mereka melihat wanita tua bongkok ini nekat sekali, mereka jadi mengendurkan care penyerangan mereka. Tetapi Ching San Moli benar-benar telah murka, dia tidak. Memperdulikan orang telah mengalah kepadanya, dia terus melancarkan serangan-serangan yang mematikan kepada kedua lawannya ini. Dengan sendirinya membuat Chiang Sam K. dan Paul Yang K. jadi mendongkol lagi. HMMM, nenek tua ini benar-benar tidak bisa diberi hati, pikir Paul Yang K. dan Chiang Sam K. Mereka saling memberi tanda, dan kedua pengemis tersebut memberikan perlawanan yang lebih keras kepada Ching San Moli yang nekat seperti mau mengadu jiwa. Kalian dua orang pengemis monyet, kalau memang hari ini aku Ching San Moli tidak bisa membunuh kalian, aku bersumpah tidak mau menjadi manusia lagi teriak nenek tua itu. Dan Ching San Moli telah melancarkan serangan yang bertubi-tubi lagi, nekat benar nenek tua itu. Oh 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 oh. Chiang Sam K. dan Paul Yang K. melihat bahwa nenek tua itu benar-benar sulit untuk dihadapi. Kenekada nenek itu benar-benar membahayakan jiwa Ching San Moli sendiri. Tetapi Chiang Sam K. dan Paul Yang K. sebetulnya tidak tega untuk mencelakai nenek tua itu. Maka dari itu, waktu melihat nenek tua Ching San Moli benar-benar telah nekat dan kalap, Chiang Sam K. dan Paul Yang K. telah mengendurkan sikap keras mereka, mengendurkan tenaga serangan mereka. Namun nenek tua Ching San Moli menganggap bahwa kedua pengemis itu agak takut padanya. Malah Ching San Moli telah menganggap bahwa dirinya menang di atas angin. Sedikitpun Ching San Moli tidak mau berpikir bahwa lawan-lawannya itu sebenarnya telah berlaku murah hati dan mengalah. Maka dari itu, Ching San Moli jadi girang, dan malah tambah semangat mengerahkan tenaga dalamnya melakukan penyerangan. Tenaga serangan itu menderu-deru dan mengandung hawa maut. Sebab kalau memang Chiang Sam K. atau Paul Yang K. sampai kena terserang oleh pukulan nenek ini, berarti mereka akan terbinasa di tangan nenek tua bertubuh bongkok tetapi ganas ini. Chiang Sam K. dan Paul Yang K. telah melompat ke genteng rumah lainnya untuk menyingkir dulu. Tahan dulu teriak Paul Yang K. dengan nyaring. Kami mau bicara dengan kau tetapi nenek tua itu tidak mau memperdulikan perkataan Paul Yang K. Ching San Moli malah telah melompat dan melakukan penyerangan lagi yang lebih hebat. Hal ini membuat Chiang Sam K. dan Paul Yang K. jadi mendongkol lagi. Benar-benar nenek tua bangka ini tidak bisa diajak bicara pikir mereka berdua. Terpaksa mereka melayaninya lagi serangan-serangan dari nenek itu. Paul Yang K. yang cepat marah telah naik darah lagi. Dengan cepat dia telah bersilap dengan ilmu silat simpanannya. Dan dengan cepat sekali keadaan jadi berubah. Apalagi Chiang Sam K. juga telah merubah kera menyerangnya, sehingga si nenek tua itu jadi terdesak hebat. Menghadapi kenyataan ini, barulah nenek tua itu jadi kaget lagi. Dia bertempur dengan main mundur dan repot memelah diri. Chiang Sam K. dan Paul Yang K. telah habis kesabaran mereka. Maka dari itu, mereka sudah mengambil keputusan tidak mau memberi hati kepada nenek tua itu. Mereka telah bertempur dengan menyerang menggunakan serangan-serangan yang mematikan. Butir-butir keringat jadi membasahi kening dan tubuh Ching San Moli lagi. Napasi nenek juga telah memburu keras sekali. Dia jadi main mundur, sambil bertempur dia jadi mengeluarkan seruan kaget berulang kali, sebab sering dirinya nyaris terkena serangan Paul Yang K. dan Chiang Sam K., kedua pengemis yang tangguh itu. Mereka telah bertempur terus. Tanpa mereka sadari, mereka bertempur sampai berada di luar kota. Keadaan di sekitar daerah itu sangat sepi, hanya terdengar suara bentakan-bentakan dari mereka bertiga yang sedang bertempur. Nenek tua itu pun mulai kewalahan menghadapi kedua lawannya ini. Dia mulai berpikir bahwa bertempur dengan cara begitu, dirinya belum tentu memperoleh kemenangan. Maka dari itu, dengan sendirinya otak si nenek jadi berputar untuk mencarikan jalan keluar guna dapat meloloskan diri dari kedua lawannya yang kosin ini. Paul Yang K. dan Chiang Sam K. telah memperhebat serangan-serangan mereka. Paul Yang K. yang penaik darah dan cepat marah, sekarang telah mengambil keputusan akan memberikan ajaran yang pahit kepada nenek itu, agar lain kali nenek bongkok ini jangan terlalu memandang rendah kepada orang lain. Dan Chiang Sam K. sendiri telah melakukan penyerangan yang bertambah hebat. Hal mana membuat nenek tua bongkok Ching San Moli benar-benar jadi kewalahan. Tidak ada kesempatan padanya untuk dapat meloloskan diri dari kedua lawannya ini. Maka dari itu, jalan satu-satunya, Ching San Moli telah memberikan perlawanan yang gigih dan kuat sekali, agar dapat menerima semua serangan-serangan dari kedua pengemis tangguh itu. Semangat tempur dari si nenek tampak agak menurun. Dan dia sudah tidak seangkuh tadi, lagi pula sikap sombongnya telah lenyap. Nenek Ching San Moli jadi khawatir akan keselamatan dirinya sendiri. Dia telah melakukan perlawanan yang benar-benar dan sekuat tenaganya. Namun tetap saja dia terdesak. Hal mana membuat dia jadi agak gugup dan yalinya jadi pecah, lenyap keberanian dan rasa sombong tidak memandang sebelah metu kepada Chiang Sam K. dan Poliang K. seperti pada saat-saat pertamanya. Huruf besar Rho. Poliang K. dan Chiang Sam K. yang melihat nenek tua ini telah terdesak hebat dan Wajahnya sudah pucat, lagi pula sudah tidak terdengar kata-kata makianya, maka hati mereka jadi lemah lagi. Mereka tidak tega untuk terlalu mendesak nenek tua tersebut. Maka, di saat mereka mempunyai kesempatan, mereka telah menjejakan kaki mereka, tubuh mereka menjelap kedua sisi si nenek, mereka tidak melancarkan serangan-serangan mereka lagi. Barulah nenek tua Ching San Moli bisa bernapas lega. Metu si nenek bersinar tajam dan bengis sekali waktu dia menatap Chiang Sam K. dan Poliang K. sambil mengatur jalannya pernapasannya yang memburu dan tidak teratur. Poliang K. telah tertawa-tawar. Bagaimana tanya Poliang K. dengan dingin? Apakah kau masih mau galak-galak terhadap diri kami? Nenek tua Ching San Moli sedang gusar, dia sedang murka dan penasaran. Maka dari itu, dengan adanya pertanyaan Poliang K. ini membuat dia jadi meluap lagi darahnya. Kalian jangan tekebur dan bergirang hati dulu, belum tentu kalian bisa merubuhkan diriku, biarpun kalian bertempur dengan kero mengeroyok begitu bentak si nenek dengan bengis. Poliang K. tertawa-tawar. Begitu juga Chiang Sam K. yang tertawa dingin. HMMM, kau masih bersikap kepala batu, nenek tua kata Chiang Sam K. Kalau memang tadi kami tidak berlaku lunak dan mengalah mengingat usiamu yang telah lanjut, tentu kau telah siang-siang kami rubuhkan. Nenek tua Ching San Moli jadi tambah gusar dan murka. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang kalap, dia telah menerjang nekat sambil memaki. Biarlah hari ini aku mati kalau memang tidak bisa merubuhkan dirimu. Aku akan mengadu jiwa dengan kalian berdua. Dan setelah berkata begitu, dengan cepat kedua tangannya telah bergerak dengan cepat sekali melancarkan serangan lagi. Kuat dan bertenaga sekali serangan dekat dari nenek ini. Malah setiap serangan yang dilancarkan oleh nenek tua tersebut mengincar ke bagian yang mematikan di tubuh Poliang K. atau Chiang Sam K. Kembali sikap nenek tua yang ugal-ugalan ini membuat kedua pengemis yang kosen ini jadi penasaran dan mendongkol. Mereka telah berbaik hati dengan mengalah kepada nenek tua itu, dan tidak mencelakainya, tetapi nenek tua itu memang benar-benar bandel. Maka dari itu, akhirnya Poliang K. dan Sam K. bermaksud akan menyerang hebat kepada nenek tua yang sombong ini. Melihat orang telah menyerang mereka lagi, maka sekarang Sam K. dan Liang K. tidak mau main-main dan memberi hati kepada nenek itu. Mereka telah mengerahkan tenaga dalam mereka. Mereka sambut serangan nenek tua bongkok Ching San Moli dengan menggunakan kekerasan. Buk terdengar benturan yang keras tangan mereka. Kekerasan telah dilawan dengan kekerasan lagi oleh kedua pengemis tersebut. Hebat kesudahannya. Dengan mengeluarkan suara teriakan kaget dan kesakitan, maka tampak tubuh nenek tua itu telah terlempar beberapa tombak, dan jatuh ambruk di tanah dengan keras sekali. Sedangkan Poliang K. dan Chiang Sam K. masih berdiri di tempat mereka semula. Kedua pengemis ini hanya merasakan tangan mereka kesemutan. Tetapi mereka tidak terluka akibat benturan tenaga dalam mereka. Serangan si nenek tua bongkok Ching San Moli tidak mempengaruhi keselamatan diri mereka. Hanya saja, akibat benturan itu hebat sekali bagi diri Ching San Moli. Dia bukan hanya terpental dan ambruk di tanah begitu saja, sebab waktu dia telah rebah di tanah, dia tidak bisa lantas bangun berdiri, karena tulang rusuknya telah ada yang patah. Dengan mengeluarkan suara rintihan menandakan bahwa Ching San Moli sedang menderita kesakitan yang hebat, dia telah berusaha untuk bangun berdiri. Susah sekali perempuan tua ini mau berdiri, dan dia telah dapat berdiri juga akhirnya. Nenek tua bongkok Ching San Moli menatap Chiang Sem K dan Poliang K dengan sorot metu mengandung dendam yang sangat. Poliang K telah tertawa-tawar. Nah, bukankah kalau memang kami menginginkan hal ini, sama mudahnya dengan kami membalikan telapak tangan kami sendiri ejeknya. Nenek itu gusar, murka dan dendam. Tubuhnya menggigil, menahan semua perasaan itu dan juga dia memang sedang menahan perasaan sakit yang bukan main pula. Kalian, ya, hari ini aku memang telah rubuh di tangan kalian, tetapi jangan harap kalian bisa lolos dari tanganku. Suatu hari nanti aku pasti akan mencari kalian, hutang dan budi kebaikan kalian ini biar bagaimana harus dikembalikan berikut bunganya. Kalau tidak, aku mati tentu dengan metu, tak meram. Si nenek Ching San Moli berkata-kata dengan suara yang susah. Chiang Sem K dan Poliang K telah tertawa mengejek. Jadi kau masih bermimpi nanti akan mencari balas kepada kami, eh, katanya dengan suara tawar. Kami kira dengan patahnya tulang rusukmu itu, maka kau akan kehilangan ilmu silatmu, tidak nantinya kau bisa bersilat lagi. Ching San Moli murka bukan main, tubuhnya gemetaran. HMM, biarpun aku akan bercacat seumur hidupku, tetapi aku tetap akan mengusahakan untuk mengembalikan budi kebaikan kalian ini, kalau memang terpaksa aku akan meminjam tangan orang lain. Menyeramkan sekali suara si nenek, menandakan bahwa Ching San Moli sangat mendendam benar kepada kedua pengemis yang telah melukai dirinya. Sem K dan Liang K tertawa mengejek lagi. Boleh, boleh saja kau nanti mencari balas kepada kami, tetapi ingat, kalau nanti kami tidak bisa berlaku bermurah hati seperti sekarang ini, kami tentu akan membunuhmu. Si nenek tidak menyahuti. Hanya mendelik kepada kedua pengemis ini dengan sorot metu menyeramkan sekali. Chiang Sem K telah berkata lagi dengan tawar. Kau adalah seorang perempuan tua yang bercacat dengan bongkokmu itu, maka kami masih menaruh belas kasihan. Coba kalau tidak, mengingat akan sikapmu yang terlalu menghina kami, kau seharusnya mampus. HMM, kalau memang kalian juri nanti di suatu waktu aku mencari balas pada kalian, bunuhlah aku sekarang juga, kata Ching San Moli dengan suara mengejek. Dan aku akan mencap bahwa kalian adalah orang-orang gagah nomor satu di dunia ini. Dan setelah berkata begitu, Ching San Moli telah memandang dengan tatapan matu yang bengis sekali, sangat menantang di antara sorot dendam yang terpantul pada sorot matanya itu. Chiang Sem K dan Paul Yang K tidak mau melayaninya. Mereka telah berdiri diam di tempat mereka tanpa bergerak. Melihat hal itu membuat darah nenek Ching San Moli jadi meluap lagi. Tetapi baru saja dia mau memakil lagi tahu-tahu terdengar suara orang berkata-kata dengan suara yang parau sekali. Harus dikasihani seorang nenek cacat telah terluka berat dan musnah ilmu silatnya terdengar suara asing itu. Oh, benar-benar harus dikasihani. Dan itu dua anak muda yang tidak tahu malu benar-benar tidak mempunyai harga dirinya telah mengeroyok seorang nenek tua yang tidak berdaya. Menyeramkan sekali nada suara orang yang tidak tampak manusianya. Hal itu telah mengejutkan Chiang Sem K dan Paul Yang K. Begitu juga nenek tua Ching San Moli. Dia pun terkejut. Mereka memandang sekeliling tempat itu untuk melihat orang yang mengeluarkan kata-kata ejekan tersebut di atas, namun di sekitar tempat tersebut tetap tidak nampak seorang manusia lainnya selain mereka bertiga. Oh, kembali terdengar suara tertawa yang menyeramkan. Chiang Sem K dan Paul Yang K mengetahui bahwa orang itu tertawa dengan tenaga WE K yang tinggi. Nenek bongkok itu jadi tidak lantas pergi meninggalkan tempat tersebut. Nenek tua ini berdiam di tempatnya mengawasi ke sekeliling tempat itu. Namun tidak terlihat seorang manusia pun. Chiang Sem K dan Paul Yang K telah tertawa-tawar. Siapakah Anda? Silahkan memperlihatkan diri. Kami tidak menyukai keruk yang bersembunyi-sembunyi seperti lagak seorang bubeng siau kat, kata Chiang Sem K. Mendengar perkataan Chiang Sem K, terdengar lagi suara tertawa yang bergelak-gelak dan suara tertawa itu menyeramkan sekali. Paul Yang K dan Chiang Sem K jadi menggidik mendengar suara tertawa seperti itu. Nenek tua bongkok yang telah terluka juga tergoncang hatinya. Kemudian tampak sesosok tubuh yang telah melompat keluar. Bayangan itu berdiri tepat di hadapan Chiang Sem K dan Paul Yang K. Sebelum kakinya menyentuh tanah, maka tangan orang itu telah bergerak, telah dihantamkan kepada Paul Yang K dan Chiang Sem K. Angin serangan tangan orang itu kuat luar biasa, mendatangkan angin yang luar biasa kerasnya mengejutkan Chiang Sem K dan Paul Yang K. Dengan mengeluarkan seruan yang keras, kedua pengemis ini telah melompat ke samping, dengan cepat sekali mereka telah berusaha untuk menangkis serangan yang dilancarkan oleh orang yang tidak diketahui siapa adanya. Ketika Paul Yang K dan Chiang Sem K dapat mengelakkan serangan orang itu, maka mereka jadi bisa melihat tegas siapa yang telah menyerang mereka itu. Di hadapan mereka berdiri seorang kakek-kakek bertubuh tinggi besar, mukanya dipenuhi oleh cambang bewok yang lebat, dan mukanya bengis sekali. Orang bertubuh tinggi besar itu-itu telah tertawa ha-ha, hehehe, yang keras sekali, menggetar sekitar tempat tersebut. Belum lagi Chiang Sem K dan Paul Yang K sempat membentak, maka dengan suara yang terguguh, nenek tua bertubuh bongkok Ching San Moli itu telah berkata dengan suara gemetar. Mosan Sia tiap kata nenek tua bongkok itu dengan suara yang gemetar mengandung getaran ketakutan. Lelaki bertubuh tinggi besar itu telah tertawa bergelak. Benar, aku memang Mosan Sia tiap chung Paul Yang, menyauti orang itu dengan suara yang nyaring. Wajah si nenek Ching San Moli jadi pucat sekali, rupanya dia ketakutan benar. Chiang Sem K dan Paul Yang K jadi heran melihat sikap nenek tua Ching San Moli, biasanya nenek tua bongkok itu sangat sombong dan angkuh sekali. Tetapi sekarang yang mengherankan, nenek ini seperti juri benar terhadap diri kakek tua yang berada di hadapan mereka. Dengan sendirinya hal itu menyebabkan Chiang Sem K dan Paul Yang K jadi haran. Sedangkan orang bertubuh tinggi besar itu, yang menyebut dirinya sebagai Mosan Sia tiap chung Paul Yang telah tertawa lagi dengan suara yang bergelak. Mengapa nenek bongkok? Apakah kau terkejut melihat aku tegur chung Paul Yang dengan suara yang tawar? Wajah Ching San Moli yang sedang menderita kesakitan itu pucat benar. Tidak, tidak, katanya dengan suara yang tergugu. Kemudian tanpa menoleh lagi, dengan terseok-seok nenek bungkuk itu telah membalikan tubuhnya dan berlalu. Chiang Sem K dan Paul Yang K jadi heran juga melihat nenek yang cukup lihai itu ternyata begitu juri terhadap chung Paul Yang. Sedangkan chung Paul Yang telah tertawa gelak-gelak melihat keadaan si nenek tua itu. Kemudian dengan kilatan matu yang luar biasa bengisnya chung Paul Yang menoleh kepada Paul Yang K dan Chiang Sem K. Kalian memang mempunyai kepandayan yang cukup tinggi, namun sayangnya kalian hanya dua kura-kura tidak ada artinya bagiku, maka dengan itu aku tidak mempunyai selera untuk bertempur dengan kau, dan setelah berkata begitu chung Paul Yang membalikan tubuhnya sambil tertawa bergelak. Chiang Sem K dan Paul Yang K jadi mendongkol sekali. Orang tua itu terlalu menghina mereka yang tidak dipandang sebelah mata. Melihat orang akan berlalu, maka Paul Yang K telah berteriak dengan suara yang cukup nyaring, tahan, kami mau bicara dulu teriaknya dengan suara yang keras. Chung Paul Yang mendengarnya. Dia menoleh sambil tertawa mengejek. Apakah kalian mau mampus, berani menahan kepergian ku mentak chung Paul Yang dengan bengis? Chiang Sem K dan Paul Yang K telah tertawa mengejek. Mereka tidak jari kepada orang tua si chung tersebut. Huruf besar oh. Maka dari itu, Chiang Sem K telah tertawa dingin, dia tidak memperlihatkan bahwa mereka jari terhadap diri kakek tua tersebut. Kami memang tidak jari menghadapi kematian kalau memang kami berada di pihak yang benar, kata Chiang Sem K. Nah, sebenarnya apa maksudmu kakek tua dengan ejekanmu itu kepada kami? Chung Paul Yang tertawa ngakak, dia murka bukan men, dan saking murka serta gusarnya, dia sampai tertawa begitu macam. Dengan sendirinya, dengan tertawa begitu, chung Paul Yang gemetaran tubuhnya. Chiang Sem K dan Paul Yang K telah tertawa dingin. Kami tidak pernah berkenalan dengan kau, tetapi kau telah berkata-kata senak pelidahmu, menghina kami dengan semau hatimu, apakah kau tidak menyadari bahwakah sengaja mencari permusuhan dengan kami, kata Chiang Sem K dingin. Mendengar perkataan Chiang Sem K, kembali tubuh Chung Paul Yang gemetaran saking gusar dan murkanya. HMM, bocah-bocah buduk seperti kalian mana pantas untuk menjadi lawanku bentak Chung Paul Yang dengan suara yang dingin, keras dan menyeramkan, karena suara itu bengis sekali. Sekali ku hantam, tentunya kalian akan mampus dengan tubuh dan kepala yang hancur lebur. Chiang Sem K dan Paul Yang K telah tertawa dingin lagi. HMM, kau jangan terlalu memandang rendah kepada kami, jangankah sangka kami ini takut, kalau memang kau tidak senang hati, majulah dan setelah berkata begitu dengan suara yang keras sekali, menandakan bahwa pengemis ini juga telah bergusar sekali atas keangkuhan dan kesombongan orang Chiang Sem K tersebut. Chung Paul Yang telah mengeluarkan suara dengusan berulang kali. Orang Si Chung ini murka bukan main, dia bergusar dan murka dengan berbarengan. Tanpa menantikan Chiang Sem K selesai berkata, dengan mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur, orang Si Chung ini telah menjejakan kakinya, dia telah melompat dengan gesit sekali, tahu-tahu tubuhnya telah membubung tinggi. Kedua tangannya digerakan akan menghajar kepala Chiang Sem K dan Paul Yang K. Penaga serangannya sangat kuat. Juga serangan itu merupakan serangan yang mematikan. Dengan sendirinya, dengan adanya serangan itu, Chiang Sem K dan Paul Yang K mau tak mau harus cepat-cepat mengelakannya. Kedua pengemis itu juga terkejut melihat kehebatan serangan orang Si Chung itu. Tetapi biarpun begitu, kedua pengemis ini tidak jari. Mereka juga mengempos semangat mereka. Dengan mengeluarkan seruan yang keras, Chiang Sem K malah membalas menyerang. Begitu juga dengan Paul Yang K, dia telah balas menyerang. Serangan kedua pengemis ini begitu berbareng. Dengan sendirinya, serangan ketiga orang ini jadi saling bentur. Malah benturan ketiga pasang tangan itu menimbulkan benturan yang keras luar biasa. Dak! Suara itu menggema memekakkan anak telinga, menyebabkan tubuh Chiang Sem K dan Paul Yang K jadi terpental. Tubuh Chung Paul Yang tetap berdiri di tempatnya, malah orang tua ini telah mengeluarkan suara tertawa-tawar mengejek. Tanpa memberi kesempatan, dikala Chiang Sem K dan Paul Yang K belum sempat mengatur keseimbangan tubuhnya, dia telah menggerakkan tangannya lagi menyerang ke arah kedua pengemis itu. Dengan sendirinya, dengan adanya hal tersebut, membuat Chiang Sem K dan Paul Yang K jadi terperanjat benar. Mereka sampai mengeluarkan seruan tertahan waktu melihat orang telah menyerang mereka lagi dikala keseimbangan tubuh mereka belum terkendalikan. Cepat sekali, tangan mereka bergerak untuk menghindarkannya serangan tersebut. Untung saja mereka lihai dan koson, sehingga mereka tidak menjadi gugup dan dengan menggerakkan tangan serta tubuh mereka secara beruntun, mereka telah dapat mengelakan serangan yang dilancarkan oleh Chung Paul Yang itu. Oh-oh-oh-oh! Chiang Sem K dan Paul Yang K mengelakan serangan yang dilancarkan oleh Chung Paul Yang dengan menjatuhkan dirinya bergulingan di tanah, sehingga mereka terlolos dari serangan itu. Chung Paul Yang tidak melanjutkan serangannya. Dua biji matanya mencilak-cilak mengawasi Sem K dan Paul Yang K dengan sorot metu yang bengis sekali. Hektometer, kalian masih mau dan berani menerima serangan ku mentak Chung Paul Yang dengan suara yang dingin. Sem K tertawa dingin juga. Ya, menyahutinya. Ya, sahup Paul Yang K juga. Hal ini membuat si kakek tua Chung Paul Yang jadi gusar bukan main. Tubuh kakek si Chung itu jadi gemetaran lagi dengan keras. Wajahnya berubah merah padam. Kalian, oh benar-benar kalian mencari mampus, kata Chung Paul Yang dengan suara yang bengis sekali. Dan sambil membentak begitu, dengan cepat si kakek si Chung itu telah menjejakan kakinya, tubuhnya mencelak cepat sekali, kedua tangannya juga dipakai untuk merangsek menyerang kedua pengemis tersebut. Chiang Sam K dan Paul Yang K memang telah bersiap-siap menantikan serangan yang akan dilancarkan oleh Chung Paul Yang, maka dari itu dikala dia melihat orang si Chung tersebut melancarkan serangannya lagi, mereka telah cepat-cepat menggerakkan tangan mereka, dan mereka telah bergerak cepat sekali, mereka menangkis dan malah kemudian telah membalas menyerang. Hebat sekali pertempuran yang terjadi di antara mereka. Chung Paul Yang mempunyai kepandayan yang luar biasa. Setiap serangannya selalu mengandung tenaga serangan yang hebat dan kuat sekali. Dengan sendirinya, setiap angin pukulannya menyambar kepada kedua pengemis itu, akan menimbulkan rangsekan yang hebat. Chiang Sam K dan Paul Yang K bisa merasakan hal itu. Mereka telah bergerak dengan cepat untuk dapat selalu mengelakkan serangan-serangan yang dilancarkan oleh orang si Chung itu. Namun Chung Paul Yang tidak pernah mau memberi hati atau kesempatan kepada Sam K dan Paul Yang K. Malah orang tua si Chung tersebut memperhebat serangannya, yang menyebabkan Liang K dan Sam K harus dapat cepat-cepat mengelakkan setiap serangan itu, karena kalau terlambat sedikit saja, pasti akan menyebabkan tubuh mereka terhajar hancur atau juga batok kepala mereka pecah dengan jiwa mereka yang melayang menghadap ke Raja Akhirat. Cepat luar biasa mereka bertempur telah melalui puluhan jurus. Malah semakin lama bertempur Chung Paul Yang semakin lihai. Setiap serangan yang dilancarkan oleh orang si Chung itu selalu bertenaga dan mengandung tenaga maut yang bisa merenggut jiwa. Chiang Sam K dan Liang K jadi murka juga diserang terus-menerus dengan kira begitu. Mereka mempunyai kepandayan yang tidak lemah, dan mereka memang tidak juri untuk menghadapi orang si Chung ini yang nyatanya memang kosen. Chiang Sam K dan Liang K merasakan diri mereka tidak mempunyai kesalahan apa-apa terhadap diri kakek tua si Chung itu, juga mereka memang tidak merasa pernah saling bermusuhan. Dan sekarang mereka diserang dengan kira begitu, jelas mereka jadi penasaran dan gusar. Dengan cepat sekali, mereka kedua pengemis ini telah merubah kira menyerangnya. Cepat luar biasa, setiap serangan yang dilancarkannya itu mengandung tenaga yang kuat sekali. Dengan sendirinya, mereka jadi bertempur tambah seru. Angin serangan yang dilancarkan oleh ketiga serangan ketiga orang itu menderu-deru dengan keras sekali. Mereka bertiga bertempur dengan masing-masing menggunakan tenaga dalam yang kuat sekali. Dengan sendirinya, serangan yang mereka lancarkan itu juga mengandung tenaga serangan yang dapat merenggut jiwa lawan masing-masing. Pertempuran itu adalah suatu pertempuran untuk saling mengadu jiwa. Dan siapa yang paling lemah kepandainya, tentu akan menjadi korban yang pertama. Maka dari itu, masing-masing telah mengerahkan kepandainya mereka masing-masing. Dengan cepat mereka telah bertempur melewati seratus jurus lebih. Tetapi biarpun kepandainya dari cumpol yang sangat tinggi serta diakosen luar biasa, toh tetap saja dia tidak berdaya menghadapi kedua pengemis ini. Tetap saja cumpol yang tidak berhasil merubuhkan kedua pengemis tersebut. Hal ini benar-benar membuat cumpol yang jadi murka dan penasaran sekali. Dengan sendirinya, membuat Ciyang Semke jadi girang, karena dengan bergusar begitu, ketenangan dari kakek tua Si Chung tersebut jadi berkurang banyak. Cepat luar biasa Ciyang Semke dan Liang Ke telah memperhebat setiap serangan mereka, yang membuat kakek itu jadi terdesak hebat. Cumpol yang jadi gusar bukan main, dia telah mengerahkan seluruh kepandainya. Setiap serangan yang dilancarkannya selalu serangan yang mematikan. Dengan sendirinya, serangan-serangan itu mengandung tenaga serangan yang kuat sekali, dan bisa meremukan kepala dari lawannya kalau memang mengenai sasarannya. Tetapi Ciyang Semke dan Liang Ke bukan jago-jago yang lemah. Mereka mempunyai kepandainan yang tinggi sekali. Maka dari itu, biarpun Cung Poli yang telah melancarkan serangan-serangannya dengan bertenaga sekali, toh tetap saja dia tidak bisa terlalu mendesak diri kedua pengemis ini. Lebih-lebih dikala Ciyang Semke dan Liang Ke telah mengerahkan tenaga mereka masing-masing, maka dengan sendirinya Cung Poli yang tidak bisa berbuat banyak terhadap diri kedua pengemis itu. Malah semakin bertempur, Cung Poli yang merasakan tenaga serangan kedua pengemis itu semakin bertambah. Butir-butir keringat telah membasahi wajah dari Cung Poli yang, menyebabkan mau tak mau. Cung Poli yang harus mengerahkan tenaga dalamnya lagi agar dia jangan kehabisan tenaganya. Dengan sendirinya, serangan-serangan yang dilancarkan oleh Ciyang Semke dan Liang Ke dapat ditangkis dan dihalau dengan baik. Namun Ciyang Semke dan Liang Ke yang menyadari serta mengetahui dirinya menang di atas angin, dengan sendirinya membuat mereka jadi tambah bersemangat. Mereka melancarkan serangan-serangan yang lebih hebat lagi. Serangan-serangan yang mereka lancarkan itu mengandung tenaga yang kuat dan jurus ilmu silat yang mereka gunakan itu adalah ilmu silat kelas wahid, dan juga merupakan jurus-jurus yang berbahaya, bisa membuat orang terbinasa seketika itu juga. Cung Poli yang menyadari akan hal itu, yang membuat dia mau tak mau harus berlaku hati-hati, sebab sedikit saja dia lengah berarti dia akan dikirim tamasya ke neraka oleh kedua pengemis tangguh yang menjadi lawannya tersebut. Semakin lama Cung Poli yang jadi tambah gusar. Dia murka bukan main. Juga Cung Poli yang merasakan kedua pengemis itu seperti juga mempermainkan dirinya. Maka dari itu, dengan berulang kali melompat dan berteriak murka, Cung Poli yang selalu saja melancarkan serangan yang mematikan untuk dapat mendesak kedua lawannya yang selalu membuat hati si kakek si Cung itu jadi mendeluh sekali. Namun tetap saja kedua pengemis itu dapat memberikan perlawanan yang keras kepada Cung Poli yang dan tetap saja orang si Cung itu tidak dapat merubuhkan Chiang Sem K dan Liang K di dalam waktu yang sangat singkat. Oh, dengan dapatnya bertahan begitu lama pada diri Chiang Sem K, membuat kakek si Cung yang selalu melancarkan serangan-serangan yang bengis, menyebabkan dia murka bukan main. Rasa penasaran telah meliputi diri kakek si Cung tersebut. Dengan memaki-maki berulang kali Cung Poli yang telah melancarkan serangan yang hebat. Namun tetap saja dia tidak berdaya untuk dapat merubuhkan diri Chiang Sem K dan Poli Yang K. Dengan sendirinya, dia melancarkan serangan-serangan yang hebat itu sangat memakan tenaga sekali. Serangan yang dilakukan oleh Cung Poli yang itu mendatangkan angin serangan yang menderu-deru kuat. Namun tetap dia tidak bisa merubuhkan Chiang Sem K dan Poli Yang K di dalam waktu yang sangat singkat sekali. Butir-butir keringat telah memenuhi kening dan tubuh Cung Poli yang. Dia jadi murka dan penasaran sekali, karena setelah bertempur seratus jurus lebih, namun toh tetap saja dia tidak bisa mengalahkan Chiang Sem K dan Poli Yang K. Biasanya, dirinya sangat ditakuti oleh jago-jago diri mba persilatan, dan tidak ada orang yang berani menantangnya. Ching San Moli sendiri tadi begitu melihat kakek si Cung ini, dia ketakutan bukan main. Gemetaran dengan muka yang pucat. Sekarang, menghadapi Chiang Sem K dan Poli Yang K dia tidak berdaya apa-apa, mana tidak membuat hatinya menjadi dongkol dan murka. Dengan cepat sekali, dia telah mengempos semangatnya dan melancarkan serangan-serangan yang mematikan berulang kali. Tetapi begitu Cung Poli Yang melancarkan serangan yang semakin hebat, maka Chiang Sem K dan Poli Yang K juga memberi perlawanan dengan menggunakan ilmu silat yang lebih hebat lagi. Dengan sendirinya mereka jadi bertempur bertambah hebat. Angin serangan yang berasal dari pukulan-pukulan mereka menderu-deru dengan kuat benar. Chiang Sem K dan Poli Yang K merasakan bahwa Cung Poli Yang biarpun usianya sudah lanjut dan dia sudah merupakan seorang kakek tua, toh tetap saja tenaganya sangat kuat. Maka Chiang Sem K dan Poli Yang K tidak berani memandang rendah kepada Cung Poli Yang, sebab setiap serangan dan pukulan tangannya itu tidak bisa dipandang remeh, Sekali saja mereka kena diserang dan terhajar oleh tangan Cung Poli Yang, berarti tubuh mereka akan menderita luka yang tak enteng. Chiang Sem K dan Poli Yang K jadi berpikir juga waktu melihat bahwa mereka bertempur terus-menerus begitu tanpa ada penentuan. Mereka jadi berpikir, kalau mereka bertempur terus-menerus dengan kera begitu, tentu akan membuang banyak tenaga, dan malah bisa mereka nantinya akan terluka bersama-sama. Itulah yang tidak diinginkan oleh Chiang Sem K dan Poli Yang K. Maka dari itu, cepat sekali kedua pengemis ini merubah kera bertempur mereka. Pada suatu kali, dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali, Chiang Sem K telah melompat menerjang. Tangannya telah digerakkan, dan dengan sekali hantam, dia telah membuat Cung Poli Yang jadi terhuyung mundur beberapa langkah ke belakang. Hal itu karena terlalu mendadak sekali Chiang Sem K melakukan penyerangan, yang membuat Cung Poli Yang tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan penangkisan terhadap serangan pengemis tersebut. Melihat lawan mereka telah terpukul mundur, Poli Yang K juga telah cepat-cepat melompat menerjang untuk membarengi melakukan penyerangan lagi kepada diri orang Chi Cung itu. Kemudian waktu dia menggerakkan tangannya, di saat dia akan melancarkan serangan yang mematikan, yang memaksa orang Chi Cung itu mau tak mau harus dapat mengelakannya serangan yang membahayakan jiwanya itu. Dan memang benar Cung Poli Yang telah menjejakan kakinya, tubuhnya telah melambung cukup tinggi dan mencelak beberapa tombak jauhnya. Dia telah menjauhkan diri dari Chiang Sem K dan Poli Yang K berdua. Chiang Sem K dan Poli Yang K telah membentak dengan suara yang keras. Mau lari kemana kau bentak mereka dengan berbareng dan melakukan pengejaran. Namun Cung Poli Yang tidak melayani bentakan kedua pengemis tersebut. Dia telah melarikan diri terus. Inilah baru pertama kali pengalamannya seumur hidupnya melarikan diri dari lawannya. Padahal di dalam dunia persilatan nama Cung Poli Yang menggetarkan siapa saja yang mendengarnya. Namun sekarang kenyataannya, dia segan untuk menghadapi kedua lawannya tersebut, dia berusaha melarikan diri dari kedua pengemis ini. Huruf besar Oh. Chiang Sem K dan Poli Yang K tidak mau membiarkan kakek tua si Chung itu melarikan diri begitu saja dari tangan mereka. Dengan gesit dan cepat sekali, mereka telah melakukan pengejaran. Dengan mengerahkan tenaga ginkang, ilmu ntengi tubuh, mereka telah melakukan pengejaran yang gigih terhadap diri kakek tua si Chung tersebut. Chung Poli Yang mengetahui bahwa dirinya sedang dikejar oleh kedua lawannya. Orang tua si Chung tersebut jadi semakin mempercepat larinya, dia telah berusaha mau memisahkan diri sejauh mungkin dari kedua lawannya. Tetapi Sem K dan Liang K tetap tidak mau melepaskannya. Kedua pengemis ini tetap melakukan pengejaran dan berulang kali sengaja Sem K dan Liang K meneriaki kata-kata ejakan. Namun Chung Poli Yang tetap tidak melayani, dia telah melarikan diri terus. Ketika sampai di sebuah muka hutan kecil, Chung Poli Yang jadi merandekan langkah kakinya, dia menahan larinya. Di depannya duduk memetik him seorang lelaki berpakaian seperti pengemis. Pengemis itu berusia di antara 50 tahun lebih. Hati Chung Poli Yang tercekat. Dia terkejut juga, karena orang si Chung tersebut menduga tentunya pengemis ini adalah seorang kawan dari Chi Yang Sem K serta Poli Yang K. Chi Yang Sem K dan Poli Yang K sendiri telah mengejar sampai di situ. Pengemis yang duduk menghadang itu seperti juga tidak melihat kedatangan Chung Poli Yang dan Chi Yang Sem K bersama-sama dengan Poli Yang K. Pengemis itu masih memetik himnya dengan asik sekali. Suara him itu terdengar melengking tinggi, karena pengemis tersebut membawakan sebuah lagu peperangan yang bersemangat sekali. Chi Yang Sem K dan Poli Yang K telah melompat menerjang kepada Chung Poli Yang sambil mengeluarkan kata-kata. Aha, akhirnya kau toh tetap tidak bisa melarikan diri dari kami bentak Chi Yang Sem K dan Poli Yang K sambil melancarkan serangan mereka. Chung Poli Yang bukannya juri untuk menghadapi Chi Yang Sem K dan Poli Yang K. Tadi dia melarikan diri karena disebabkan dia tidak mau terlalu lama bertempur dengan kedua pengemis yang cukup kosan ini. Maka dari itu, sekarang di saat orang terlalu mendesak dirinya, Chung Poli Yang juga telah mengeluarkan kata-kata makian. Bagus, aku pun mau melihat sampai di mana kalian bisa memperlakukan diriku ini, pengemis tidak tahu mampus. Dan membarengi dengan perkataannya itu, Chung Poli Yang telah menggeser kedudukan kedua kakinya, cepat luar biasa dia telah melancarkan serangan kepada Poli Yang K dan Chi Yang Sem K. Kemudian, dengan cepat sekali tangan dari Chung Poli Yang telah berputar-putar dan melancarkan serangan-serangan yang berbahaya, yang bisa merenggut nyawa lawan kalau memang serangan itu sampai mengenai sasarannya. Dengan sendirinya, hal itu membuat Poli Yang K dan Chi Yang Sem K mau tak mau harus membatalkan serangan mereka tersebut. Mereka telah mempersiapkan diri untuk melancarkan serangan lagi. Tetapi Chung Poli Yang telah mengeluarkan suara bentakan yang keras. Orang tua si Chung itu telah melompat menerjang sambil melakukan penyerangan lagi terhadap diri kedua pengemis tersebut. Kepandayan mereka memang boleh disebut berimbang dan masing-masing mempunyai ilmu simpanan yang mereka andalkan. Keduanya jadi bertempur dengan seru dan tenaga dalam mereka masing-masing telah dikerahkan dan disalurkan kepada lengan mereka, dilancarkan sebagai serangan-serangan yang berbahaya kepada lawan mereka. Dengan sendirinya, angin serangan-serangan dari ketiga orang yang sedang bertempur tersebut memenuhi sekitar tempat tersebut. Pengemis tua yang duduk bersemedi dengan memetik himnya itu membawakan lagu peperangan, masih terus dengan tidak memperdulikan bahwa di hadapannya telah ada tiga orang jago yang sedang melakukan pertempuran yang seru, yang menentukan mati hidupnya ketiga orang itu. Suara him yang dipentilnya itu masih terdengar terus, mengalun dengan irama yang semakin lama jadi semakin meninggi. Oh! Waktu Chiang Sem K dan Poliang K sedang bertempur hebat sekali dengan Chung Poliang, maka pengemis tua yang mementil himnya itu telah mengawasi jalannya pertempuran dengan mementil terus himnya itu. Setelah mengawasi sesaat, maka pengemis tua ini telah mengeluarkan suara teriakan, ya, dimulai teriaknya dan suara petikan talih him itu semakin gencar serta meninggi. Terdengar orang bertepuk tangan dari dalam hutan kecil itu. Disusul kemudian beberapa wanita yang telah keluar dari hutan kecil tersebut sambil menari-nari mengikuti irama him yang dipetik oleh kakek pengemis itu. Jumlah perempuan itu semuanya empat orang. Tubuh mereka itu bergerak-gerak dengan lincah dan gesit sekali. Mereka berputar-putar menghampiri Chung Poliang dan Chiang Sem K serta Liang K yang sedang bertempur seru sekali. Keempat perempuan itu mengambil sikap seperti juga mengurung ketiga orang yang sedang melakukan pertempuran hebat tersebut. Malah di saat suara him yang dipetik oleh pengemis tua itu semakin meninggi, maka keempat perempuan itu menari-nari dengan gerakan tubuh yang semakin gesit dan lincah. Chung Poliang dan Chiang Sem K bersama Liang K jadi terkejut melihat keempat perempuan itu yang seperti juga mengurung mereka bertiga. Maka dari itu, seperti juga telah berjanji, ketiganya menghentikan pertempuran mereka dan memandang heran kepada keempat perempuan itu. Sedangkan keempat wanita tersebut masih menari-nari terus dengan gerakan yang lincah. Satu teriak pengemis yang memetik him itu nyaring sekali. Tampak keempat perempuan yang sedang menari-nari merubah Kero menari mereka. Dua teriak pengemis yang memetik him itu lagi. Maka tampak keempat perempuan tersebut telah merubah kembali Kero menari mereka. Sekarang Kero mereka berlainan sekali dengan semula. Mereka menari-nari dengan gerakan yang gesit dan melompat-lompat, seperti juga orang yang sedang bersilat. Kemudian, dengan mengeluarkan seruan-seruan kecil keempat perempuan ini mengelilingi Chung Poliang bertiga. Tiga teriak pengemis tua itu dengan suara yang semakin keras. Maka tampak tubuh keempat wanita itu bergerak-gerak dengan gerakan yang semakin cepat. Kedua tangan dari keempat perempuan itu masing-masing telah bergerak dengan gerakan yang sangat cepat sekali. Hal mana membuat pandangan metode dari Chung Poliang dan Chiang Semke bersama Poliang jadi nanar pusing. Di samping itu, ketiga orang ini juga jadi heran sekali melihat keempat perempuan itu yang sedang bergerak-gerak menari-nari terus dengan gerakan yang cepat sekali. Maka dari itu, mereka bertiga bermaksud akan melompat keluar dari kepungan itu. Namun gerakan dari keempat wanita itu semakin cepat, menyebabkan mereka jadi seperti juga mengurung dengan rapat ketiga jago tersebut. Tiba-tiba Chung Poliang seperti teringat sesuatu, kontan seketika itu juga wajahnya jadi pucat pasi, tubuhnya gemetaran. Dia jadi teringat kepada cerita jago-jago di dalam rimba persilatan mengenai seorang pengemis dengan sebuah him dan empat orang perempuan. Dengan sendirinya teringat akan hal itu membuat Chung Poliang jadi menggigil ketakutan. Hal ini disebabkan cerita yang tersiar di dalam rimba persilatan, bahwa pengemis tua dengan sebuah him dan empat orang perempuan pengiringnya itu adalah Raja Racun nomor wahid pada masa itu. Korban yang jatuh di tangan Raja Racun ini entah sudah berapa banyak. Orang yang sudah menjadi incerannya untuk menjadi korban Raja Racun tersebut sulit untuk dapat meloloskan diri dari kematian. Lagi pula, setiap korban yang terserang oleh Racun yang dipergunakan oleh pengemis tua itu pasti akan binasa dengan penuh penyiksaan. Itulah sebabnya mengapa Chung Poliang jadi ketakutan setengah mati, begitu dia teringat siapa adanya pengemis tersebut. Butir-butir keringat dingin juga jadi mengucur deras membasai kening dan tubuh dari Chung Poliang. Dia menggigil ngeri karena biar bagaimana dia mengetahui, racun tidak bisa dilawan dengan kekuatan serta tenaga dan kepandayan ilmu silat. Mungkin kepandayan Chung Poliang tidak berada di sebelah bawah dari kakek pengemis yang mempermainkan alat tetabuhan him tersebut. Namun kalau memang kakek pengemis yang mempermainkan alat tetabuhan him itu menggunakan racun jahatnya, pasti dirinya akan bercelaka di tangannya. Oh! Chiang Sem K dan Poliang K melihat perubahan pada diri Chung Poliang. Hebat sekali perubahan pada wajah orang Shichung tersebut. Wajahnya itu pucat benar dan tubuhnya agak gemetar. Hal ini membuat heran Chiang Sem K dan Liang K, mereka sampai mengawasi dengan mati yang tidak berkedip. Sedangkan keempat wanita orang-orangnya pengemis yang sedang mempermainkan alat tetabuhan tersebut masih terus juga menari-nari dengan tak hentinya, semakin lama gerakannya semakin gesit. Chiang Sem K dan Poliang K yer pun berdiam diri, tetapi mereka mempertimbangkan kere-kere untuk menghadapi lawan-lawan mereka kalau memang nyatanya mereka harus bertempur. Juga Poliang K dan Chiang Sem K telah memperhatikan keremenari dari keempat perempuan-perempuan tersebut, untuk mempelajarinya kalau memang nanti mereka melakukan penyerangan. Tetapi semakin memperhatikan keremenari keempat perempuan itu, maka pandangan metode dari Chiang Sem K dan Poliang K jadi tambah pusing. Kepala mereka jadi pening dan pandangan meti mereka jadi naner, karena perempuan-perempuan itu menari-nari dengan gerakan yang semakin lama jadi semakin cepat. Suara him yang dipentil oleh pengemis tua itu semakin meninggi iramanya. Boleh dimulai terdengar pengemis tua itu berteriak dengan suara yang keras, seperti juga memberikan aba-aba kepada keempat wanita itu. Dengan tiba-tiba sekali, keempat perempuan itu telah mengeluarkan suara tertawa yang berbareng. Tahu-tahu dengan cepat luar biasa mereka meluruk melancarkan serangan yang berbareng kepada Chiang Sem K, Poliang K dan Chung Poliang. Hebat sekali serangan-serangan yang dilancarkan oleh keempat perempuan itu. Setiap serangan dari perempuan-perempuan tersebut mengandung tenaga serangan yang kuat dan juga yang diincar adalah bagian yang mematikan di tubuh lawan-lawan mereka, membuat Chiang Sem K dan kedua orang lainnya yang dikepung keempat perempuan itu mau tak mau jadi harus berpikir. Cepat sekali mereka telah menggunakan tangan mereka untuk masing-masing menangkis guna menyelamatkan jiwa mereka. Namun cepat sekali Chung Poliang seperti teringat sesuatu. Dia telah menarik pulang tangannya dan tidak berani menangkis serangan yang dilancarkan perempuan itu. Chung Poliang hanya mengelakkan serangan itu dengan membiarkan tangan perempuan tersebut lewat di sisi tubuhnya cepat sekali. Tetapi berbeda dengan Chiang Sem K dan Poliang K, mereka telah menangkis serangan dari lawan-lawan mereka itu. Terdengar suara benturan dari tangan-tangan mereka yang saling membentur keras, membarengi dengan suara benturan tangan-tangan mereka itu maka iramahim dari pengemis tua tersebut jadi semakin meninggi. Disusul kemudian dengan terasanya oleh Chiang Sem K serta Poliang K yang kesemutan tangan mereka hebat sekali. Hal ini membuat kedua pengemis ini jadi terkejut sekali. Cepat-cepat mereka melompat mundur diiringi oleh suara tertawa geli dari keempat perempuan yang tadi telah melancarkan serangan kepada mereka. Belum lagi Chiang Sem K dan Poliang K bisa mengatur jalannya pernafasan mereka untuk mengendalikan jalannya perdarahan mereka, kepala mereka sudah dirasakan berat sekali. Tanpa mereka sadari, dengan tidak bisa dipertahankan lagi, tubuh kedua pengemis ini jadi rubuh dengan mengeluarkan suara keluhan dan mereka rubuh terkulai di tanah. Keempat perempuan itu telah tertawa lagi, dan keempat wanita ini kemudian setelah melihat Chiang Sem K dan Poliang K rubuh tak berdaya, jatuh pingsan, mereka telah menghadapi Chung Poliang. Mereka telah menari-nari lagi mengikuti kembali irama dari him yang dipetik oleh pengemis tua itu, yang menabuhnya semakin meninggi iramanya. Gerakan keempat perempuan itu gesit luar biasa, mereka telah melompat dan melakukan penyerangan yang bertubi-tubi dengan kerok yang beruntun. Tubuh Chung Poliang jadi gemetar, dia ketakutan, karena dia bisa menyaksikan betapa hebatnya racun yang dipergunakan keempat perempuan ini pada tangan mereka. Mereka masing-masing yang membuat Chiang Sem K dan Poliang K jadi pingsan tak berdaya sama. Sekali. O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Padahal Chiang Sem K dan Poliang K tidak pingsan, mereka hanya merasakan tubuh mereka kaku kesemutan. Dengan sendirinya, mereka tidak berani cepat-cepat untuk bangkit bangun, sebab mereka takut nanti diri mereka dibarengi diserang oleh keempat perempuan itu. Hanya saja yang membuat mereka jadi ketakutan dan heran adalah keempat wanita itu yang mempunyai tangan yang luar biasa sekali. Tangan perempuan-perempuan itu mengandung racun yang sangat luar biasa sekali. Racun di tangan keempat perempuan itu sangat berbisa, menyebabkan Chiang Semke dan Poliang Ke jadi merasakan perasaan kaku pada tubuh mereka. Itulah sebabnya Chung Poliang menduga kedua pengemis ini telah jatuh pingsan dan tidak berdaya sama sekali. Sedangkan pada saat itu keempat perempuan anak buah dari pengemis yang memetik him itu telah menerjang lagi menyerang Chung Poliang. Orang Si Chung tersebut telah mengempos semangatnya, dia telah bergerak dengan gesit dan bersilat menghalau atau menangkis setiap serangan-serangan yang dilancarkan oleh keempat perempuan itu. Malah serangan-serangan yang berangkai dari Chung Poliang seringkali membuat perempuan-perempuan itu jadi terpukul mundur tidak bisa merangsak maju. Hal mana membuat si pengemis yang memetik him jadi tambah semangat memetik tali-tali himnya untuk menambah semangat keempat perempuan yang menjadi anak buahnya. Irama dari petikan him itu semakin lama jadi semakin keras dan berirama tinggi sekali. Chung Poliang telah mengerahkan tenaga dalamnya mengerahkan serangan-serangan yang mematikan, yang ditujukan untuk merubuhkan keempat lawannya itu. Namun keempat perempuan itu menari-nari semakin cepat. Gerakan mereka juga sangat gesit sekali, membuat kakek tua si Chung itu tidak berdaya dan tetap terkepung. Dengan sendirinya, hal itu membuat Chung Poliang jadi gusar dan murka tanpa daya. Dia hanya bisa memberikan perlawanan yang gigih kepada keempat pengepungnya. Malah setiap serangan yang dilancarkan oleh kakek tua si Chung itu mengandung tenaga serangan yang mematikan. Chung Poliang jadi bengis sekali, karena dia tidak mau kalau sampai dirinya kena terserang oleh salah seorang perempuan yang menjadi pengepungnya, dan dia akan menjadi keracunan. Maka dari itu, mati-matian Chung Poliang tetap memberikan perlawanan yang gigih. Sedangkan keempat perempuan pengepung Chung Poliang waktu melihat Ker bertempur dari Chung Poliang, mereka jadi mendongkol karena mereka telah berusaha untuk merubuhkan kakek itu, poh tetap saja mereka selalu menemui kegagalan. Hal mana membuat Chung Poliang sendiri dapat merasakan perasaan mendongkol dari keempat perempuan itu. Tetapi tetap saja Chung Poliang memberikan perlawanan yang keras, karena Chung Poliang tidak mau memberikan kesempatan kepada keempat wanita itu dapat merubuhkan dirinya. Pengemis yang memetik tali-tali him itu jadi mendongkol melihat keempat anak buahnya masih saja belum dapat merubuhkan Chung Poliang. Pergunakan Suye Ho Chiang teriak pengemis itu. Suye Ho Chiang berarti pukulan api dan air. Mendengar teriakan dari pengemis tua itu, maka Ker bersilap dari keempat perempuan itu jadi berubah lain sekali dibandingkan dengan semula. Malah tenaga dari keempat perempuan ini sangat kuat sekali, seperti bertambah besar di dalam perasaan Chung Poliang. Hal ini mengejutkan benar orang Si Chung tersebut. Dia sampai mengeluarkan seruan tertahan dan kaget. Lebih-lebih ketika dia merasakan tenaga serangan dari keempat lawannya itu menderu-deru dengan angin serangan yang keras luar biasa. Hal mana telah membuat Chung Poliang jadi gelagapan. Kakek tua Si Chung tersebut telah mengempos semangatnya, dan ia telah melancarkan serangan-serangan yang mematikan kepada keempat lawannya. Angin serangan dari pukulan-pukulan tangan Chung Poliang juga menderu-deru kuat, menyebabkan keempat perempuan yang menjadi lawannya itu harus bersikap hati-hati, kalau memang mereka tidak mau jadi korban dari tangan dan pukulan dari Chung Poliang. Pengemis yang memetik tetabuhan him telah berteriak lagi. Pukul dari pintu kong, tembus dari pintu siang, terus pukul secara serentak, ya, ya pukul begitu, ya, serang dari jurusan miang, begitulah pengemis tua yang memetik tetabuhan him itu memberikan petunjuk-petunjuknya kepada keempat perempuan itu sambil terus memetik tetabuhan him tersebut. Oh! Atas petunjuk dari kakek pengemis itu, maka Chung Poliang merasakan bahwa keempat perempuan tersebut bertempur semakin lama jadi semakin liahai. Setiap serangan yang dilancarkan oleh keempat perempuan tersebut datangnya selalu berangkai dan bertubi-tubi menyebabkan Chung Poliang jadi kebuakan seorang diri, sebab dirinya selalu kena dirangsek oleh keempat perempuan itu. Coba sekali saja Chung Poliang lengah dan kurang hati-hati, niscaya tubuhnya akan menjadi remuk terhajar oleh salah seorang perempuan itu, yang rata-rata dan masing-masing di tangan mereka mengenakan racun. Untung saja Chung Poliang liahai dan koson, sehingga dia bisa memberikan perlawanan terus dan tidak sampai kena dirubuhkan seperti halnya Chiang Sem K dan Poliang K. Pengemis tua yang memetik tetabuhan him itu jadi mendongkol melihat keempat orang-orangnya itu masih belum dapat merubuhkan Chung Poliang. Berulang kali dia telah memberikan aba-abanya, dia telah memberikan petunjuk-petunjuk kepada keempat perempuan yang menjadi anak buahnya. Semakin lama, perempuan-perempuan itu jadi semakin mengepung diri Chung Poliang dengan ketat. Mereka seperti juga memperoleh jalan keluar yang akan dapat memukul Chung Poliang ke sudut kekalahannya. Tetapi Chung Poliang biarpun dia terkejut, toh tetap saja dia tidak mau membiarkan dirinya kena dirubuhkan oleh keempat perempuan itu. Dia memberikan perlawanan yang gigih. Hebat sekali perlawanan yang diterima oleh Chung Poliang. Setiap serangan yang dilancarkan oleh keempat perempuan itu selalu mengandung tenaga maut, yang akan dapat menyebabkan lawan menjadi lumpuh. Juga hawa racun yang tersiar dari tangan mereka masing-masing itu telah membuat kepala Chung Poliang lama-kelamaan menjadi pusing. Tenaga Chung Poliang juga berangsur-angsur semakin lama jadi semakin lemah, karena dengan kera bertempur begitu, dengan bertempur secara dikeroyok bergantian, lama-kelamaan membuat Chung Poliang jadi letih juga. Hal mana membuat lama-kelamaan Chung Poliang jadi gugup dan ketenangannya mulai lenyap. Melihat keadaan orang si Chung itu, kakek pengemis yang menabuh himnya itu telah mengetahui bahwa tenaga dan ketenangan dari Chung Poliang berangsur-angsur mulai mundur. Dengan sendirinya pengemis tua yang memetik talih himnya semakin bersemangat itu jadi girang sekali melihat hal tersebut. Pengemis tua ini jadi yakin bahwa di adan keempat murid-muridnya akan dapat merubuhkan Chung Poliang. Hal mana akan membuat girang hati pengemis tua ini. Tetapi Chung Poliang bukanlah pendekar sembarangan, dia mempunyai kepandayan yang luar biasa tingginya. Setiap serangan yang dilancarkan oleh si Chung itu tetap masih mengandung tenaga serangan yang kuat luar biasa. Hal mana membuat Chung Poliang mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaga dalamnya agar dapat mengimbangi serangan-serangan keempat lawannya. Angin serangan mereka masing-masing telah menderu dengan kuat. Chung Poliang berulang kali berjingkrak sambil mengeluarkan suara bentakan. Itulah disebabkan kakek tua si Chung tersebut sangat murka dan bahwa penasarannya tidak bisa melampiaskan kemendungkolannya. Maka dari itu, berulang kali Chung Poliang telah berusaha untuk menerobos kepungan yang begitu ketat dari keempat orang pengepungnya. Namun dia selalu menemui kegagalan belaka. Dengan begitu, tenaga Chung Poliang jadi tambah kurang, dan juga membuatnya jadi gugup. Sedangkan di saat ketenangan dari Chung Poliang mulai lenyap begitu, maka kakek pengemis yang melakukan lagu peperangan dengan menggunakan himnya itu semakin bersemangat. Menyebabkan keempat perempuan yang menjadi anak buahnya jadi semakin bersemangat dengan serangan-serangannya, membuat Chung Poliang jadi kebuahkan juga. Oh-oh-oh-oh-oh-oh. Semakin lama bertempur, Chung Poliang jadi semakin kebuahkan menghadapi keempat orang perempuan yang menjadi lawannya. Tetapi sebagai seorang jago yang kosan luar biasa, biarpun dia dalam keadaan terdesak begitu, poh tetap saja dia tidak menjadi juri atau mau menyerah kalah terhadap lawan-lawannya itu. Dengan mengeluarkan suara bentakan-bentakan yang nyaring sekali, Chung Poliang telah melancarkan serangan-serangan yang bertubi-tubi menyebabkan keempat perempuan itu berulang kali harus mengelakkan diri dari serangan Chung Poliang. Mereka masih bertempur dengan seru, dan setiap serangan yang mereka lancarkan itu selalu juga menimbulkan angin serangan yang luar biasa sekali, menyebabkan pukulan-pukulan mereka terbatas pada penyerangan angin tenaga Wee Kang Belaka. Pengemis tua yang duduk sambil memetik tali-tali him itu telah melihat, biar lama tetapi pasti, bahwa Chung Poliang akan kena dirubuhkannya. Dengan cepat sekali dia mengempos semangatnya dan memetik tali-tali himnya itu semakin cepat sekali. Hal mana membuat Chung Poliang jadi tambah pusing dan kelabakan, karena setiap kali suara him itu bertambah semangat, maka Kero menyerang dari keempat perempuan yang menjadi lawan-lawannya itu juga tambah bersemangat, menyebabkan Chung Poliang jadi terdesak hebat oleh keempat orang lawannya itu. Tetapi Chung Poliang tetap tidak mengenal apa arti kata dari menyerah, dia memberikan perlawanan terus. Chiang Sem K dan Poliang K yang rebah tidak berdaya di atas tanah, dengan tubuh yang semakin kesemutan dan tidak bisa bergerak, menyebabkan mereka hanya bisa menyaksikan jalannya pertempuran antara keempat perempuan itu dengan Chung Poliang dengan muka meringis karena menderita kesakitan yang hebat. Untuk kepandayan ilmu silat, kedua pengemis ini belum tentu kalah dengan keempat perempuan yang telah mencelakai mereka, namun untuk menghadapi Raja Racun, jelas Chiang Sem K dan Poliang K buta sama sekali. Hal mana membuat Chiang Sem K dan Poliang K mau tak mau harus dapat menahan perasaan sakit pada perut mereka yang mengejang, dan juga dia menahan perasaan kesemutan pada tangan kaki mereka. Rupanya Racun mulai bekerja. Hal ini membuat mereka jadi ketakutan. Butir-butir keringat dingin telah membanjir keluar pada tubuh mereka. Juga wajah kedua pengemis tersebut sangat pucat sekali. Hal mana membuat Chung Poliang yang menyaksikan penderitaan yang diderita oleh kedua pengemis itu, jadi tambah jari kalau-kalau dia nanti terkena serangan racun jahatnya wanita-wanita yang sedang mengepungnya. Itulah sebabnya maka disebabkan perasaan jari, dia jadi agak gugup. Kegugupannya itulah yang telah menyebabkan ketenangan pada jago si Chung tersebut jadi berkurang banyak. Hal mana membuat Chung Poliang harus berulang kali mati-matian mengelakan serangan yang dilancarkan secara bergiliran oleh keempat perempuan itu. Kalau memang saja Chung Poliang terlambat mengelakan serangan-serangan tersebut, berarti dia juga akan menjadi korban racun dari keempat perempuan tersebut. Dia tetap dengan gigi memberikan perlawanan terus, sambil memutar rotak untuk mencari jalan keluar meloloskan diri dari kepungan keempat wanita-wanita itu. Him yang dipetik oleh pengemis tua itu masih mengelun terus dengan irama yang semakin bersemangat, membuat hati Chung Poliang tergoncang hebat. O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Itu dengan tenaga yang tersalurkan kuat benar. Namun tetap saja dia tidak bisa membuat pikiran Chung Poliang jadi kacau. Itulah yang membuat pengemis tua pemain Him itu jadi penasaran sekali. Dengan cepat dia telah menambah tenaga luokannya untuk membawakan lagu yang tambah bersemangat, menyebabkan keempat wanita yang menjadi anak buahnya jadi menyerang tambah semangat. Serangan-serangan yang ditujukan oleh keempat perempuan jadi ditujukan kepada bagian tubuh yang mematikan di tubuh Chung Poliang. Lebih-lebih pengemis tua itu selalu memberikan petunjuk-petunjuk kepada keempat perempuan itu, menyebabkan serangan-serangan yang dilancarkan oleh keempat perempuan itu jadi tambah hebat. Hal mana membuat Chung Poliang jadi tambah kelebahkan. Tidak heran kalau memang ketenangannya jadi lenyap. Orang Si Chung itu jadi gugup bukan main. Setiap serangan jadi berkurang tenaga luokannya, karena Chung Poliang tidak bisa mencurahkan seluruh ketenangannya. Hal itu mempengaruhi banyak sekali bagi diri dan serangan-serangan yang dilakukan oleh Chung Poliang. Dengan kegugupan dan ketidaktenangan yang menguasai diri orang tua Si Chung tersebut, menyebabkan tenaga serangannya berkurang banyak dan dia jadi lemah karena berangsur-angsur dikepung dengan kera begitu, tenaga serangannya jadi berkurang banyak. Dengan sendirinya, dengan adanya hal tersebut, maka Chung Poliang jadi kalap dan dekat, karena dah merasakan, biar bagaimana dia tidak akan bisa meloloskan dari keempat pengepungnya. Dan niscaya dirinya akan kena terserang oleh tangan beracun dari keempat pengepungnya itu. Kakek Chung Poliang tidak mau kalau dirinya sampai bercelaka seorang diri. Chung Poliang menginginkan agar dia terbinasa bersama-sama dengan lawannya. Maka dari itu, melihat lawan-lawannya itu menyerang dirinya semakin hebat dan memperoleh kenyataan dirinya semakin lemah, maka dengan cepat sekali Chung Poliang mengempos semangatnya, dia mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali, tahu-tahu tangannya telah menyerang. Itulah serangan yang mematikan. Kalau memang sampai terkena lawannya, niscaya lawannya akan terbinasa. Tetapi keempat pengepung yang mengepung dirinya begitu ketat mempunyai kegesitan yang luar biasa. Tubuh mereka berkelebat-kelebat dengan cepat sekali, menyebabkan serangan Chung Poliang selalu jatuh di tempat kosong. Hal mana membuat Chung Poliang jadi tambah kalap dan penasaran. Tetapi kekalapannya itu malah membuat dirinya jadi semakin lemah. Tenaga dalamnya jadi banyak berkurang, menyebabkan serangan-serangannya jadi lemah juga. Berbeda dengan Chung Poliang, maka keempat perempuan itu malah jadi tambah bersemangat. Mereka selalu melancarkan serangan-serangan yang mematikan, tenaga serangan mereka selalu kuat luar biasa, dapat menggetarkan batang pohon yang sebesar sepelukan tangan. Apalagi kakek pengemis itu telah mengempos semangat dan tenaga lewekangnya, yang menyebabkan tenaga pentilan pada talihimnya itu jadi tambah kuat dan bertenaga. Hal mana membuat Chung Poliang benar-benar jadi kelebahkan. Pertahanan dirinya jadi semakin lemah, dan dia terdesak terus-menerus. Keempat perempuan itu berulang kali juga melancarkan serangan yang semakin hebat dan mematikan kepada Chung Poliang. Oh penutup! Chung Peol yang mengerti, kalau memang dia bertempur terus-menerus semacam itu, tentu dirinya akan menjadi korban pertempuran tersebut. Maka dari itu, biarpun tenaganya dirasakan sudah letih dan habis, toh tetap saja dia masih memberikan perlawanan. Dengan sendirinya, dengan adanya hal itu, mereka masih bertempur dengan seru dan mereka melakukan penyerangan ke arah tempat yang mematikan. Chung Poliang telah mengerahkan tenaga dalamnya, dia menyerang selalu dengan bertubi. Tubi! Keempat perempuan itu juga rupanya telah letih, mereka telah berkurang banyak tenaga dalam mereka, yang menyebabkan serangan-serangan mereka tidak sehebat pada serangan-serangan semula. Dengan begitu, mereka bertempur semakin waspada, sebab masing-masing ingin merebut kemenangan. Kalau memang sampai kena terserang, berarti mereka akan terbinasakan. Itulah sebabnya mengapa Chung Poliang telah memutar rotak untuk mencari jalan keluar guna meloloskan diri dari kepungan keempat orang tersebut. Tetapi kepungan perempuan yang menjadi anak buah dari kakek pengemis tua yang membunyikan alat-alat tetabuhan him itu, tetap saja melancarkan serangan-serangan yang hebat kepada Chung Poliang dan melakukan pengepungan yang ketat. Penyerangan yang dilakukan oleh keempat perempuan itu tetap telah dilancarkan ingin dapat menyentuhkan tangan mereka ke tangan Chung Poliang. Tetapi Chung Poliang selalu saja menghindarkan benar-benar agar tangannya itu tidak saling bersentuhan dengan tangan keempat perempuan yang menjadi pengepungnya itu. Kalau sekali saja dia kena tersentuh tangan salah seorang keempat perempuan itu, pasti dia akan mengalami nasib yang sama dengan Chiang Sem K dan Poliang K. Dia pasti akan menjadi korban dari racun perempuan tersebut. Sebab itulah dia berusaha sekeras tenaganya mencegah agar dirinya tidak sampai kena terserang oleh tangan perempuan tersebut. Tetapi kakek pengemis yang memetik alat tetabuhan him itu sangat penasaran dan gusar sekali melihat keempat perempuan yang menjadi anak buahnya masih belum bisa merubuhkan Chung Poliang, maka tahu-tahu dia telah merubah keram memetik tali him itu, sekarang dia membawakan lagu yang menyayatkan hati, menyedihkan sekali. Hati Chung Poliang jadi terkesiap, dia kaget bukan main. Sebab begitu mendengar irama lagu yang menyedihkan yang berasal dari himnya kakek pengemis itu, dirasakan hatinya tergoncang hebat, berdebar-debar dengan keras. Seluruh tubuhnya juga dirasakan lemas. Dan dibarengi dengan keadaannya itu, maka keempat perempuan penyerangnya telah melancarkan serangan yang berbareng sekaligus, mereka telah melancarkan serangan secara serentak dari empat jurusan. Chung Poliang telah mengerahkan tenaga dalamnya, dia telah melompat dan bergulingan di tanah dengan sekuat tenaganya, tetapi dia bergerak agak terlambat sedikit. Tiga serangan dari ketiga orang lawannya kena dihindarkan, tetapi salah seorang dari keempat lawannya itu telah kena menghajar bahunya, seketika itu juga Chung Poliang jadi bergulingan dan terguling di tanah, dan seketika itu juga tubuh Chung Poliang jadi merengket penuh rasa sakit, karena tubuhnya seketika itu juga jadi keracunan. Kakek tua pengemis itu jadi berhenti menabuh him dan tertawa gelap-gelap. Rupanya dia senang sekali. Keempat perempuan itu telah menghampiri kakek pengemis tersebut, mereka berdiri di situ, sedangkan pengemis tua tersebut telah tertawa terus. Nah bagian pertama dari bayangan maut telah tamat, dan akan menyusul bajian. Keduanya, dengan judul, Poan Koan Pitemas, yang akan menyusul dan terbit tak lama lagi. Tamat. Terima kasih telah menonton!